Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Selamat malam sahabat-sahabat Sahabat-sahabat KBK Sahabat-sahabat subscriber semuanya Mudah-mudahan saya dan sahabat-sahabat Selalu berada dalam lindungan Allah SWT Dan mudah-mudahan selalu sehat Selamat rayu Baik sahabat-sahabat Malam hari ini saya sudah berada Di perkotaan Persimpangan Jalan Sabat Dimana Disini katanya ada sesosok Raja Preman yang sangat Meresahkan sahabat-sahabat Kita Dapat informasi namanya Katanya Matjapra Tetapi mudah-mudahan Kita bisa menemukan Matjapra langsung Nah soalnya banyak anak buahnya Juga katanya Kita langsung ke lokasi saja sahabat-sahabat Karena kita sudah dekat di lokasi Mudah-mudahan Sahabat-sahabat mudah-mudahan Tidak terjadi Hal-hal yang buruk Assalamualaikum Saya lagi nyari Matjapra Wah Bukan-bukan Saya ada fotonya Bukan abang Apa abang Anak buahnya Berarti benar-benar ini Akbahnya sahabat-sahabat Saya ada urusan Sahabat Japra Saya pengen Pengen ketemu langsung bang Ada ketemu langsung Tidak ada Matjapra itu Orangnya Tersembunyi Tapi Matjapra itu Sudah sangat meresahkan Jadi Saya harus langsung bertemu Lalu datang ke bos gua Pemat Japra Bilang Meresahkan Mau ngapain Mau ngapain Saya ada urusan Kalau boleh tahu Nama abang siapa Soalnya saya juga Pernah denger-denger nih Kalau pasukan Matjapra itu Banyak yang sakti-sakti Dan beberapa nama Saya tahu Coba abang salah satunya Bukan ya Nama abang siapa Wah itu dijuluki Si nyawa 17 Oh Mat Boneng Ya Saya pernah dengar Mat Boneng Tengganganannya Matjapra Dia memang dijuluki Perman bernyawa 17 Ya Nah Kalau boleh tahu nih bang Kok dijuluki Bernyawa 17 Kok ada gitu loh Nyawa kan cuma satu Gimana ceritanya nih Banyak kan nyawa sih Cuman satu Tapi gua itu Pernah Ditembak gua Pernah tembak Ya Pernah ditembak Pake selfie Kok mati Tujuh kali Tembak Tapi gua masih Berdiri Bahkan gua pernah Dipacok Nih Ditunggu Iya Berang kemacokan Sama tiga orang Kau ngapa Gak kenapa Kenapa Berdiri Berdiri Cuma Cuma Meningga Meningga Makanya dijuluki Benyawa 17 Gitu Ini San Boneng San Boneng Itu Kok Gak Gak serem Serem Kalau orang bilang Serem Katanya Bang Boneng Itu Serem Katanya Padahal Nyo Besar Kok Maaf Bang Meski Bo Gitu Seperti Ini Orang Orang Takut Iya Soal Iya Betul Saya Juga Dengar Wah Denger Cerita Banyak Tentang Bang Boneng Gak Mati Mati Katanya Sudah 17 Kali Dima Habisi Semua orang Tapi Hidup Lagi Lagi Nih Gue Juga Bakalan Mati Gue Itu Bakalan Abadi Lu Mau Ngapain Kemat Yap Ya Saya Mau Menyelesaikan Permasalahan Ini Ini Permasalahannya Sudah Rumit Ya Tentang Premanisme Mati Aprakan Jadi Ketuanya Dari Semua Preman Yang Sangat Meresahkan Termasuk Sekelas Bang Boneng Saja Yang Sudah Sangat Luar Biasa Itu Masih Di bawah Naungan Bang Yapra Kan Makanya Saya Penasaran Sesakti Apa Bang Yapra Eh Jepra Itu Jaringannya Sangat Luas Dan Ilmunya Sangat Tinggi Makanya Anda Jangan Pernah Perusahaan Yang Namanya Mat Jepra Mat Jepra Itu Jika Masih Sayang Dengan Keluarga Anda Dengan Nyawa Anda Karena Jepra Itu Main 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 Belakang Main Sadis Semua Satu Keluarganya Bakalan Dihabisi Kalau Berurusan Dengan Masih Tapi Insya Allah Saya Tidak Akan Gentar Demi Menegakkan Kebenaran Saya Tidak Akan Gentar Termasuk Sama Abang Bu Biarpun Abang Bernyawa 17 Insya Allah Saya Berani Duduk Sini Mau Nang Tampung Ya Kayak Gitu Juga Bang Saya Cuma Pengen Menyelesaikan Semuanya Saya Gak Mau Ada Pemalakan Pemalakan Lagi Pemerasan Pemerasan Lagi Kepara Pedagang Dan Sopir Sopir Pungli Dan Sebagainya Saya Ingin Semuanya Menjadi Aman Tentram Damai Dan Sejahtera Tanpa Premanisme Astaga Pemerasan 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 Ayo Anda terlalu sombong Mungkin sama orang lain Anda bisa Dengan orang-orang yang Sama memiliki ilmu hitam Mungkin Anda bisa sejago itu Tapi Jika Anda melawan Ilmu Allah Anda tidak bisa apa-apa insya Allah Itulah kehebatan ilmu Allah Makanya Abang kembalilah ke jalan Allah Bertawabatlah Gue gak akan pernah bertobat Tinggalkan dunia hitam bang Gue udah nyaman hidup Sebagai Permanisme disini Karena Uang itu gampang dicari Nah beginilah makanya Kenapa saya Ingin bertemu Langsung dengan Matyapra Karena kalau sama Anak buahnya Pasti seperti ini Kalau sama Matyapra Kan bisa langsung negosiasi Ini kita Kupikir Lu dengan Ketemu dengan Matyapra Kalau bisa diajak Pengobrol Ya Biasanya Kalau Bos-bos Besarnya Itu Biasanya bisa Yang ada Jika lu ketemu Sama Matyapra Jangan kan lu Bisa bicara Satu Uca Dua kata aja Nyawa lu udah Melayang Kok bisa Emang Sesakti apa sih Matyapra Hah Sesakti apa Saya jadi penasaran Bisa Sakti Kalau boleh tahu Punya rumah apa Apa Pak Jafra Kok mau Tunggu Bakal cegah lu Pokoknya Ngel sekali Bisa Untuk Dilawan Anda masih berani Sudah Lebih baik Tunjukkan saja Dimana Matyapra Siapa Saya Bung Suka Wangi Mau Ngapain Saya Ada Urusan Dengan Matyapra Pengen Yelesaikan Semuanya Kesian Warga-warga Sopir Para pedagang Dipalakin Pemungutan liar Ditindas Jadi lu Mau Baking Warga-warga Bukan Baking Saya Nating Tulu Saya Hanya Ingin Membantu Agar Damai Tentera Menjahtera Jadi lu Pengen Jadi Pahlawan Warga-warga Makanya Lu Menentang Semua Terorasi Pantyapra Disini Ayo Keluarkan Biarpun Anda Bernyawa 17 Tapi Yang Ke 18 Sekarang Anda Tidak Akan Bisa Nolos Cuma Segini Nama Besar Abang Itu Sangat Luar Biasa Booming Dimana Mana Bang Boning Bang Boning Yang Bernyawa 17 Saya Kira Kemampuannya Sebesar Namanya Biasanya Kalau Misalkan Satu Serangan Biasanya Mentah Terjung Tapi Ini Masih Bisa Berdiri Kayak Gini Memang Ya Saya Acung Jempol Ilmu Abang Bagus Tapi Tetap Tidak Ada Yang Lebih Kuat Daripada Ilmu Allah Gue Bakalan Terus Ketawain Meskipun Lu Jarang Gue Meskipun Lu Sakitin Gue Tapi Gue Gak Bukan Pernah Mati Gue Itu Punya Nyawa 17 Makanya Sesakit Apapun Gue Bakalan Hidup Sudah Buktikan Gantian Silahkan Anda Menyerang Dulu Nanti Saya Yang Akan Menyerang Ayo Keluarkan Ilmu Tertinggi Anda Terima masih ada tidak dia masih ada tidak langsung saja pakai ilmu tertinggi Anda biar gantian nanti saya nyerang jurus apaan ini ayo keluarkan pungkasannya jurus pemungkas keluarin sepertinya ada yang manggil-manggil apa mungkin itu matiapra kawan saya mungkin sudah suruh kesini saja siapa tahu dia mau nunjukin mencapai mana saya masih berdiri ini sudah apa sekarang saya nyerang tapi maaf-maaf nih satu serangan saya bisa melubuhkan Anda mimpi udah kesari gak hayal terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. Ternyata tidak sekuat namanya. Ini katanya Bang Boneng-Bang Boneng itu salah satu pasukan preman Matjapra. Jadi kita harus menemui Matjapra, sahabat. Nanti kita coba bujuk ini. Bang Boneng nanti kita akan coba bangunkan, kita akan coba bujuk. Itu pokoknya intinya kita harus ketemu langsung dengan Matjapra. Karena permasalahan ini harus langsung sama ketuanya, sama kepalanya. Insya Allah kalau misalkan kepalanya mau menghentikan semua anak buahnya, mau menghentikan. Ini anak buahnya juga sakti-sakti. Ini yang terkenalnya itu preman bernyawa 17 ini Bang Boneng. Alhamdulillah ilmu Allah itu di atas segalanya. Jadi dengan mudah kita bisa menaklukannya. Alhamdulillah sahabat-sahabat. Baik insya Allah karena sekarang sudah malam juga, saya cukup capek juga. Mungkin besok kita akan lanjutkan lagi perjalanan dan sambil kita cari tahu informasi dulu. Di mana titik Matjapra yang sebenarnya insya Allah. Besok kita lanjutkan sahabat-sahabat. Sampai jumpa di perlusuran kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum Wr Wb